Kamilatul Muzia Halo, perkenalkan nama saya Zia dari Universitas Yudharta Di sini alasan saya mengikuti stand-up komedi karena saya nggak tahu Saya disuruh ngisi permulir aja nggak tahu lombanya apa Yaudah saya isi aja daripada nggak ngikut kan ya Saya delegasi semangunya saya aja sendiri Saksikan kami di acara stand-up komedi santri Pasuruan Santri Ngaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kamilatul Muzia Biasanya dipanggil Zia Saya anak tunggal dari pasangan ganda campuran Iya, nggak kerasa ya Sebentar lagi kita udah masuk Ramadan Saya tuh suka kasihan sama jomblo-jomblo di luar sana Soalnya kenapa? Itu orang-orang udah pada jadi alim kalau pas mau Ramadan Lepas itu ada lagi anak-anak pacaran jadi break Terus jomblo ngapain? Gantiin setan yang dibelenggu Kan nggak mungkin ya, kasihan juga dia gantiin setan Gini ya Ngomong-ngomong masalah setan saya tuh juga Suka serem gitu loh kalau ngomongin setan Soalnya setan itu nggak asik Kenapa? Dia itu ikut-ikutan rame kalau saya lagi ngomong Setan diam Saya nggak suka aja Terus itu ya ada lagi santri Santri itu kalau lagi puasa Itu pasti dia itu bawaannya pendiem banget Diam-diam minum terus jadi santri gelonggongan Nah pas waktu itu saya pernah jalan-jalan Jalan-jalan keliling mal ya Oh nggak salah Jalan-jalan keliling Keliling pandaannya aja nggak jauh-jauh Nah disitu tuh saya suka sedih Saya itu gelisah gitu loh Lihat kenapa kok pas Ramadan itu banyak sekali orang-orang mandiin jenazah Pas saya tanya Loh pak kok mandiin jenazah di pinggir jalan? Pak lalu itu warung Oh tak kira mandiin jenazah soalnya yang kelihatan kepala sama kakinya doang Badannya aku tutup satir Ada lagi ya Kalian tahu aplikasi-aplikasi di pesantren? Pasti pada tahu yang anak pesantren Misalnya kalau kalian itu lagi buka Eh kehabisan minum Sekarang sudah ada gojek Mas anterin saya ke pandean dong Sekarang kalau kalian nggak punya duit pengen minum Ada aplikasi namanya gojelek Iya gojelek itu gratis Kalau di pondok saya dulu itu Romoyai menyarankan agar kita minum gojelek Soalnya biar kita nggak bisa habisin uang gitu katanya Tapi kalau seterusan naik apa Minum gojelek ya jadi santri Gilonggongan lagi dong Nah Yang Paling seru itu Ketika kita ketemu sama santri cowok Di pesantren Kenapa gitu? Soalnya kalau lagi Ramadan Pasti santri cowok itu hina-hina cewek yang lagi datang bulan Eh Lu nggak puasa enak banget Padahal puasa itu dimulai dari terbit wajar Sampai terbenam matahari Kalau bulan datang kita udah selesai buka Katanya gitu Ya nggak gitu juga Memang mereka itu nggak pernah ngerasain ya Pakai yang anti kerut anti wajar Itu susah banget buat saya Gini Ada Sesuatu juga Aplikasi lain di pondok Yang kalau kalian katanya Cak Sarif tadi itu Gini Sendal kamu kebesaran ya Itu aplikasinya Gosop Namanya Ada gojelek Ada gojelek Dua aplikasi di pesantren Kalau yang di luar pesantren Insya Allah nggak pada tahu Itu apa Gosop sama gojelek Ya Itu Tadi saya terinspirasi dari jaket itu Gojek Gojeknya siapa Nggak tahu juga Santri itu Ada ya teman saya Cewek Dia itu terkenal nakal Tapi saya nggak tahu nakalnya itu Kak Gimana Dia orang Biasa Mana sih kalau ngomong itu Mama gitu Orang Medan apa gimana Nggak tahu Dia ditelepon sama mamanya Halo Nak Kamu lagi apa sekarang Terus Si anak Balasnya gini Bilang sama mamanya Mama Saya kemarin diajakin sama teman saya Keteretes Itu Itu apa namanya Lihat studinya di sana itu banyak Oh iya sering-sering aja Kamu ke Tretes Nanti biar kamu pulang-pulangnya pintar Gitu Dia bilang Dia bohong sama mamanya Kalau di Tretes itu Katanya ada bidang studi banyak Katanya itu biologi Reproduksi Saya itu juga suka Kasian ya Kalau lihat-lihat santri itu Padahal Nggak punya uang gitu Buat beli makanan Akhirnya Saya Mau ngasih Tapi saya itu Orangnya cuek Mbak Ada uang Nggak pinjem dong Tapi saya punya Sepan Santun ya Maaf Saya cuek Gitu Jadi saya jawab aja Saya cuek Terus Ada lagi Mbak Kamu kok jalan-jalan Kesana Kesini Nggak malu sih Padahal kamu dilihatin Kamu itu anak pesantren Harusnya kamu tahu malu Nggak kok Malu itu cuma Punyanya Maya Estianti Aku mau Tapi malu Sudah Terima kasih Saya Zia Assalamualaikum Wb Keren ya Eh Mat Sini Eh Mat Saya mau tanya Wanita Wanita apa Yang tangannya Tiga Tapi kakinya Delapan Tubuhnya Dua Wah itu Wanita jadi-jadian Itu Ah Enggak Kamu tahu gak Apa Enggak tahu ya Itulah wanita Memang susah ditebak Cieee Hahaha Hahaha Waduh Mbak Oh cuek Dia orangnya cuek Oke silahkan Senang-senang Dia orangnya cuek Dari Ini Delivery yang bagus Artinya ini delivery yang bagus Ini delivery yang bagus Ini delivery nasional Cuman Kelemahannya mungkin Biar tambah wawasan saja Buat Zia Artinya Tidak semua orang tahu gojelek Mungkin disini bisa Tapi Saat final Mungkin untuk materi-materi yang sifatnya itu lokal banget Artinya Gojelek orang tidak tahu Workshop orang tidak tahu Kalau kita tahu Karena kita merasakan Bagaimana jadi santri Dan bagaimana minum air gojelek Tapi yang lain Kadang-kadang namanya lain Namanya bukan gojelek Namanya bisa pet Bisa Coca-Cola Bisa dan lain sebagainya Coca-Cola Artinya itu macam-macam Tapi Zia Deliverinya bagus banget Artinya Ini Model yang baik Untuk Zia Tinggal Menambah materi saja Selamat untuk Zia Semoga bisa Mencapai tahap berikutnya Amin Ya Allah Apa yang dibilang Bapak Dewan Juri tadi Karena tadi Sempat bocor juga ya Kalau dapet idenya Barusan ya Setelah dia Lihat jaketnya Bapak Pelontos itu ya Luar biasa Gojek Bapak Pelontos Dia lagi keluar Lagi gerimbat Dia sedang lihat aplikasi Gosop tadi Oke terima kasih Semoga lolos ya Amin Wah luar biasa Selamat menikmati